Ya, Polresta Pekanbaru menjanjikan keamanan untuk korban pencabulan dan keluarganya di Pekanbaru. Polisi kini masih mendalami penyebab pelaku yang masih anak-anak bisa melakukan tindakan asusila terhadap temannya. Jajaran Polresta Pekanbaru bersama Bapas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru kunjungi korban pencabulan yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Dalam pertemuan bersama orang tua korban, polisi menjamin keamanan keluarga dan anak serta pengobatan trauma terhadap korban. Terduga pelaku pencabulan berinisial G turut mendapati pengobatan agar kebiasaan menyimpang tersebut dapat dihentikan. Semenjak kasus ini viral di media sosial, korban N enggan ke sekolah. Begitu juga terduga pelaku G menerima penolakan dari wali murid di sekolah barunya sehingga kini juga tidak bersekolah. Sementara itu, pihak Polresta Pekanbaru masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku G dan orang tua pelaku untuk mengungkap alasan pelaku bisa melakukan tindakan asusila dengan usianya masih berusia lima tahun. Ceria juga dari orang tua juga menyatakan dengan keadaan kita dengan jumlah mainan, anaknya juga merasa dia terhibur, dia langsung merasih itu, semoga bisa menambah kekiran bagi anaknya. Intinya kami datang sini untuk memulihkan anak-anak yang terkait untuk memulihkan kembali supaya anak-anak kembali kelihatan. Karena masa depannya masih ada yang jauh. Trauma masak anak-anak merupakan suatu pengalaman tidak menyenangkan yang dialami anak-anak yang dapat berdampak jangka panjang dan muncul dalam bentuk perilaku-perilaku atau stres berlebihan di masa remaja. Hal inilah yang harus diantisipasi agar anak bisa lepas dari traumanya dan perkembangan psikologisnya juga membaik. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul adalah perilaku-perilaku ini adalah buah atau dampak dari sebuah peristiwa trauma. Nah kalau ini kita lihat sudah berlangsung cukup lama dan kemudian memberikan atau menunjukkan munculnya misalnya agresivitas, impulsivitas dalam konteks kemarahan, kemudian perasaan sensitif yang berlebihan dan sebagainya, maka ada kemungkinan, ini masih kemungkinan, ini sudah mengarah nanti pada PTSD, Hipostraumatic Stress Disorder. Kasus dugaan pelecehan sesama siswa taman kanak-kanak ini viral di media sosial. Hal ini terungkap saat korban menunjukkan kelaminnya ke orang tuanya saat sedang ngambang. Setelah ditelusuri lebih lanjut, korban bercerita meniru temannya dan pernah diperlakukan tak senonoh oleh temannya. Oki Sulistio melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!